Tadi Pak Presiden kan sudah menyatakan bahwa Presiden sudah menandatangani kepres tentang pembentukan pansel KPK. Jadi memang benar Bapak Presiden sudah menandatangani lengkapnya adalah kepres tentang panitia seleksi pimpinan dan dewas KPK. Jadi ini satu panitia sekaligus untuk seleksi pimpinan KPK dan juga anggota Dewan Pengawas KPK. Bapak Presiden sudah menetapkan ketuanya adalah Dr. Muhammad Yusuf Ateh, MBA. Beliau Kepala BPKP. Kemudian Wakil Ketuanya adalah Prof. Dr. Arief Satria, Rektor IPB dan sekaligus beliau kan juga Ketua Ormas Besar. Sedangkan anggotanya itu Dr. Ivan Yustia Fannanda, SHLMM, Kepala BPATK. Kemudian Ibu Nawal Nelly, MBA. Kemudian Prof. Ahmad Erani Yustika, BSD. Kemudian Dr. Ambek Paramarta, SHMSC. Prof. Dr. Lwi Daniel, SHMH. Kemudian Reski Sriwibowo, MNC. Saya kira sudah kenal semua. Kemudian Taufik Rahman, SHLMM, PhD. Jadi itu memang ketuanya ini dari unsur pemerintah pusat. Sebagaimana diatur dalam PP nomor 4 tahun 2020 tentang tata-tata pengangkatan ketua dan dewas KPK. Di situ disebutkan bahwa ketuanya adalah dari unsur pemerintah pusat. Jadi anggotanya, total anggota panselnya ada 9 orang, 5 dari unsur pemerintah pusat, dan 4 dari unsur masyarakat. Jadi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan melanjutkan dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden waktu beliau berada di Sumatera Selatan. Terima kasih. Pak, jadi habis ini langsung bekerjaini bulan Jumlah Pak? Ya, ya. Sesepatnya setelah Kepres ini terbit, kami akan mengundang beliau-beliau untuk apa namanya, segera untuk bekerja. Nanti sekretariatnya ada di Setnek, nanti sekretarisnya, sekretaris non-anggota adalah Bunani, selaku deputi administrasi aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Jadi beliau, Bunani ini bukan anggota, dan sifatnya adalah mendukung, memfasilitasi kerjanya Panitia Selaksi. Sebelumnya PSHK sama ICW kan mengusulkan sejumlah nama, Pak. Untuk itu yang berapa yang dikabulkan? Waduh, saya enggak tahu ya, usulan banyak sekali dari berbagai unsur masyarakat, jadi ya dari berbagai pertimbangan itulah keputusannya. Untuk Ansel. Kalau itu masukan banyak sekali, tapi kan sudah ditetapkan bahwa unsur pemerintah pusatnya lima, unsur non-pemerintah pusat dalam ini menurut masyarakat adalah empat, jadi posisinya memang hanya empat. Ya, begitu. Percar, hasil seleksinya langsung dibawa ke DPR RI apa nanti? Ya, nanti sepatnya karena skedulnya kan memang harus sudah dibentuk, kita memberi waktu nanti bulan Desember ya, Bu ya? Ya, takut. Desember, 20 Desember harus selesai tugasnya Pansel ya? Atau tugas? KPK. KPK. Dewan Pengalas. Sudah ditutup. Pak, Dewan Terkiranya sudah menjamin ya bahwa nantinya akan memilih pemerintah pusatnya? Ya, kita harapkan Pansel akan secara optimal bekerja sebaik-baiknya untuk menentukan nama-nama yang dibawa, diusulkan ke DPR RI. Ya, terima kasih.